Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat pagi teman-teman ku semua Yang sangat cinta, yang sangat bangga Bertemu lagi bersama saya di channel Fahri Yosi Story Kali ini saya akan bercerita bagaimana saya Kok mengumpulkan uang receh dan uang 2 ribu Itu kenapa Pastinya kalian bertanya-tanya Kok uang ke wang receh itu buat apa Buang 2 ribu lain itu buat apa Pasti kalian penasaran Jangan lupa untuk komen di bawah ini Untuk apa nanti yang akan saya ceritakan Bisa request nanti akan saya ceritakan Oke kita lanjut Dulu kan Dulu kan saya bekerja di gamma Di gamma itu kan Apa Kan saya sapang Tetapi kan sapang juga merangkap sebagai tukang parkir Kok bisa Kalau kalian mengikuti channel ini Pasti kalian mengerti ya kan Pasti akan tahu Kenapa saya menjadi tukang parkir ya kan Itu Terus Apa namanya Setelah Setelah saya bekerja di situ Setelah itu Setelah itu Setelah apa Ada 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 Kerja samingannya Ya Untuk tukang parkir itu Misalnya Dan rata-rata ya kan Rata-rata itu Tidak di Tarif ya kan Ditarif ya kan Ditarif ya kan Kan Emang seikahnya ngasih ya kan Dan Rata-rata emang yang ngasih itu Dua ribunan semua ya kan Dan Akhirnya Kalau Kalau Waktu Pembagian ya kan Pembagian itu Dramanya gini besar Soalnya kan Saya Bersama teman-teman Ya kan Teman-teman Itu kan Kalau Pas Jaga berdua Itu kan Kalau Pasang siang ya kan Siang Terus Sama sore Sama sore kan Berdua Ya kan Kadang Pastikan Hasil Dari Kerjasama dengan parkir itu kan Dikumpulkan Kumpulkan Lalu Dijadikan Satu Halnya Dibagi 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 Sama rata Sama rata Untuk Untuk Teman-teman Apalagi kan Kalau Teman-teman saya kan Waktu itu kan Memang udah Udah berkeluarga semua Ya kan Saya sendiri yang masih belum Berkeluarga Terus Apalagi Waktu itu kan Memang Rata-rata Ya kan Rata-rata Memang Apa yang ngasih Parkir itu Duk Minim itu Dua ribu semua Misalkan Setelah itu kan Uang dua ribu Memang tidak ada yang Mahu ya kan Tidak Yang double Keluarga itu Tidak mau Ya kan Terus akhirnya pun Saya inisiatif Terus akhirnya Saya bilang pada mereka Tidak Ya udah mas Saya Saya aja yang Yang kumpulkan Uang dua ribu Ya kan Soalnya kan ini Ya lumayan lah Bisa saya Staples Berlantikan saya staples Yang Jadikan Saya kumpulkan Lima kali kan Bisa menjadi Sepuluh ribu Ya kan Biar hitungannya gampang Gitu Dan bisa untuk Memberi Beli Punaan-punaan saya Waktu itu kan Di Kudus Ya kan Soalnya kan Saya Waktu itu kan Pulang ke Kudus itu Satu bulan sekali Misal Dan Ditunggu-tunggu oleh mereka Dan pastinya Ya kan Terus Sejak saat itulah Saya pun apa Giat ya Giat Ngumpulkan uang Dua ribuan Serta koin Ya kan Soalnya kan Di Kudus itu Koin Koin Juga Apa namanya Diburuh Diburuh Untuk Uang kembalian Soalnya kan Um saya kan Um saya kan Ya Bukan waktu itu Sampai sekarang kan Masih kerja di sekolahan Ya kan Sebagai Penjaga sekolah Itu kan Kemudian Dia kan juga Punya warung Punya warung Dan dia juga Request sama saya Hari Kalau misalkan Ada uang Dua ribuan Dengan sama koin Dikumpulkan aja Nah ini saya Ejoli Gitu Saya ganti Dengan Apa Ganti uang puluhan Apalagi Soalnya kan Itu buat Kembalian Kembalian Warung Diyah Soalnya kan Warung Diyah itu Alhamdulillah rame Rame di sekolahan Sebelum Ada Corona Melanda Ya kan Gitu Terakhirnya Saya pun Saya pun Giat ya kan Giat terus Terus Akhirnya pun Pernah itu Bahwa saya kan Saya itu Mengumpulkan ya Mengumpulkan Mengumpulkan uang Dua ribuanan ya kan Itu selama Sebulan itu Hampir Satu juta itu Pernah misal Dua ribuan Dua ribuan Dalam Soalnya kan Ya memang Waktu itu Pas ada acara Mungkin ya Pas ada acara Digamailah Misal rame Ya kan Rame itu dalam Arti Bukan Hari weekend Itu Tetapi malah Hari kerja Ya kan Soalnya kan dibuat rapat Rapat Dan kadang kan Kalau malam ya kan Malam itu Disitu Ada Disewa Ya kan Disewa Buat Entah itu Acara Dari Apa Namanya Dari Lembaga Lembaga Mana itu Saya kurang tahu Tetapi rata-rata Itu Dari Pemerintah Entah itu Dari Pemerintah Kota Semarang Sendiri Atau Luar kota Mungkin Saya kurang tahu Dulu Saya pernah Menangi Atau pernah Berjumpa Berjumpa Langsung Dengan Bapak Presiden Bapak Presiden Pak Jokowi Itu Memang Rumah Makan Gamai Sudah Terkenal Sudah Terakreditasi Sudah Terkenal Baik Tapi Setelah Vegas Setelah Setelah Ya Sudah Sudah Barat saat itu ya karena apalagi sudah pernah dibuat memakan bersama oleh Presiden mungkin udah levelnya kan udah naik ya kan asalnya dari dari apa namanya dari daerah mungkin dari naik ke nasional gitu misalkan alhamdulillah semenjak saat itu ya kan itu rumah-makan rumah rumah-makan gama itu rame terus pemisah Alhamdulillah dan rata-rata itu memang yang ngasih ya kan ngasih market tuh minim itu ada yang 3.000-4.000 gitu malah 2.000 itu jarang bisa semenjak semenjak setelah bahwa Presiden Jokowi itu datang ya kan apakah kalian ya mungkin memang tahu ya bahkan tahu masakannya mungkin enak atau gimana kalau saya cipi memang enak sekali misal walaupun disana kan siput-siput semua itu kan ikan laut juga ada gitu dan apa semenjak saat itulah akhirnya uang uang 2.000 itu sangat berharga bagi saya ya kan soalnya kan di sisi lain itu apa uang 2.000 bagai uang sampingan ya kan setelahnya kan memang gajian saya emang itu kan dulu kan memang emang sekitar gitu ya kak 11.680.000 ya kak itu gajian buat saya hari-hari tuh memang buat di-dari hasil uang uang sampingan saya yaitu uang pakir ya kan dan alhamdulillah itu bisa cukup misal karena kan memang saya orangnya kan ya sederhana dan dan apa-apa pengera dan enggak neko-neko ternyata sejak saat itulah ya saya mengakrab sekali dengan uang 2000 ya dan saya pun sampai di rumah sahabat saya sudah saya siapkan ya kalau misalnya kalau hari ini dapat 20 ya kan nanti seminggu ya kan seminggu bisa seminggu saya total dapat 150 lalu saya plus misalnya nanti dijadikan berarti kan kalau 10 ribungan berarti dapat 15 lembar ya kan yaitu saya kumpulkan buat hidup saya di Semarang gitu bisa mau tahu bisa saya selanjutnya ya kan tetep-tetep ya kalian like video ini sama komen di bawah kalau mau yang request saya mau cerita apa nanti bilang aja di komen nanti bakal saya bakal saya apa lakuin ya kan request kalian oke tetep like share dan komen dan pastinya subscribe ya subscribe karena jempol kalian itu mempengaruhi kualitas video saya oke selamat pagi dan selamat beraktif beraktifitas jangan lupa makan oke oke Terima kasih.